Intro Salam setiap semua Ketemu lagi Dengan Jayakan Bagus Jalan Berbicara tentang nasionalisme Bicara tentang kebangsaan Walaupun kita bukan siapa-siapa Tapi kita boleh Berbicara tentang siapa-siapa Dan apa saja ya Mo Oke Ya Mo Ini Jogja ini Mo Wah ini Bagus sayang Jogja dengan berbagai komunitasnya Sedang bangkit Dalam satu komunitas baru Namanya Forum Indonesia Forum Yogyakarta Menarik ya Nah Beberapa kegiatannya Antara lain yang akan segera Dilaksanakan adalah Menganikan lagu Indonesia Yang menggembarkan lagu Indonesia Di seluruh Jiy Kantor Tempat wisata Dan tempat-tempat hubung yang lain Kemudian Menggembarkan Indonesia Raya Dan menggembarkan lagu-lagu Kebangsaan Akan segera Dilaksanakan Dari Jogja Kampung Indonesia Asik ya Mo Asik Itu menarik ini Gimana itu Mo Ramu ada di dalamnya Ya di antara dalam dan luar Yang mesti kita sampaikan Saya selalu terhadap teman-teman di Jogja Begitu ketemu Dek ngobrol Langsung terjadi sesuatu Dan itu Dari berbagai komunitas Maka lahirlah Maka lahirlah Woyu Indonesia Korom Jogjakarta Untuk Indonesia Nah Langkah pertama adalah Keperhatinan Masalah nasionalisme Nasionalisme kebangsaan Antara lainnya itu Dengan Pancasila sendiri Degradasi Mengerti Mengenal Mengamalkan Pancasila itu Terasa Sangat kurang Karena kita bisa melihat Tularan banyak Di mana-mana Ya kan Bahkan Sikap-sikap Rancang Ya itu Nah Untuk Itu Perjuangan Poyu Dalam langkah Kelahirannya itu Adalah Membuat Serentak Menggembarkan Indonesia Raya Bergembar Dimulai dari Ketika Nanti Tanggal 20 Pas hari Bangita Nasional Itu Akan Digemakan Di Serumlu Di Iji Baikkan Ketua Pemerintah Swasta Masar Tempat Itu Akan Digemakan Pada Pukul 10 10 Pagi Nah Sekarang Ini Lagi Dalam Penataan Penataan Tata Karena Ketika Di Ruang Publik Ketika Di Ruang Publik Itu Begitu Mendengar Sesuai Aturan Bukan Dengan Sikap Berdiri Makanya Itu Ada Tapi Kita Mengapresiasi Ini Bukan Bukan Berdiri Apa Tapi Menggembarkan Nasionalisme Ini Berdiri Tidak atau apa, itu juga akan diperdengarkan di ruang publik bahkan saya dengar juga nanti di Jogja kan banyak lagu merah ada pahaman itu ya mungkin di setiap lagu merah pada jam berapa itu akan memperdengarkan lagu kebangsaan gitu loh, itu sesuatu yang luar biasa dan bagusnya dari kalangan artis sudah banyak sekali yang mendukung lalu ngomong-ngomong sebenarnya ide siapa kemudian siapa saja yang di dalam form ini siapa saja gini, kalau ide siapa boleh disampaikan bahwa ini adalah mengalir ya karena disitu ada tokoh-tokoh para penggiat, para aktivis seperti ada Mas Hasto Mas Hasto Bihasto kemudian ada Mas Robo kemudian ada Mas Tanah kemudian ketuanya siapa itu Mas Rito itu jadi tokoh mandat kalau tidak salah Mesti atau Mas Jidat sangat mendukung Ibu Ratu Hebas sangat mendukung kegiatan membangkitkan nasionalisme dengan Indonesia Raya berkembang di Jogja dan ini juga sungguh luar biasa langsung didukung juga oleh Provinsi Gubernur baik selagi Gubernur dalam seri suatu dan nah kelahiran ini adalah tentunya atas keprihatinan kita tadi nampaikan ya keprihatinan bahwa Indonesia kalau sekarang Jogja apalagi ya Jogja itu kan aman-aman dalam dalam mempertahankan keistihbawaan tentu wah banyak kendalanya karena banyak intrik ya kan banyak degradasi itu makanya apalagi Jogja ini kan majuur ya masyarakatnya majuur dari seluruh yang bisa masuk sangat ditiru sangat ditiru dan generasinya sudah berbeda latar belakangnya apalagi kampus-kampus yang konon banyak disusupi ini ini sebuah perjuangan masyarakat Jogja dan memang perlu kita dukung lalu kamu sebagai apa sebagai satu motivasi kepada masyarakat untuk mendukung kalau mendukung jelas kita kita masyarakat ya kita harus mendukung Boyu Indonesia jika kita masih mencintai negeri ini kita masih menyayangi Indonesia dan khususnya kita juga mencintai Jogja yang istimewa karena ini akan dikembangkan di Jogja warga Jogja pasti mendukung ya kan dan tentunya kita harapkan halayat dimanapun kota dimanapun akan mengembangkan hal yang sama akan muncul Boyu-Boyu atau kalau Boyu itu forum Jogja nah itu dari Jogja dan kota mana dengan ini yang sekarang ini dari Jogja untuk Indonesia besok dari mana dari mana dari melangkah yang sederhana tentunya akan berakibat akan mendapatkan cepat paling tidak orang desa akan mengenal Indonesia jarang loh orang desa orang pasar apal dengan lagu diperdengarkan nah melihat ini juga Boyu yang saya dengar Boyu juga akan merambah dalam mengenalkan nilai-nilai nasionalisme nilai-nilai kebangsaan ini juga mereka berjuang untuk lebih mengenalkan dengan Pantasila dan mereka juga sudah mendengungkan kemanapun dengan salam Pantasila jadi ada juga wayang Pantasila sehingga wayang Garuda itu sangat menarik sekali itu juga ada di komunitas mas Anang Nanang itu sangat luar biasa so pasti nanti setelah ini setelah Raya berkembang mungkin kita akan bincang dengan Mas Yasto Mas Roko dan Mas Nanang atau Mas Nito yang mereka sungguh luar biasa demikian setelah semua nasionalisme harus dicetak sampai ketemu di pinjam fenomenal berikutnya salam salam Pantasila salam Pantasila Salam Hai ves hier hay dia Terima kasih telah menonton